Sampai Selasa ya Pak Baji? Kerja sampai Selasa ya, Rabu enggak kan? Sampai Selasa, betul Bu. Ketik bersama. Ketik bersama Bu. Selamat pagi Bu El, Pak Baji. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Kalau dari Bekasi ke Bintaro ya, dua kali kena tuh surat tugas ditanyain. Bosnya istri saya. Saya yang bingung sama-sama Bekasi, Pak. Anak saya di kabupaten, saya di kota. Nggak bisa masuk. Rasanya malah. Maksud saya, Pak. Tidak tahu, Pak. Ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih. Kalau email kan kadang orang suka... Weekend kan kadang suka dibablasin, C. Saya sih udah Whatsapp ya, tapi kalau belum pada bangun, saya nggak bangunin satu-satu ya. Iya, iya, Pak. Karena kalau kita mau lakukan malam kan udah terawah tuh, Pak. Terus udah pengalaman, jadi kata tim, yaudahlah, Sabtu pagi aja. Gimana, Pak Mantri? Kenapa, Pak? Iya, banyak juga yang langsung ke pasar, Pak, sekarang, Pak. Gak mau rame, Pak. Mau lebaran. Oh, iya, iya, bener-bener, bener. Nah, itu kenapa jam 8, Pak Mantri? Karena abis sahur, beres-beres, mereka ke pasar kan. Nah, jam 8 udah di rumah. Iya, masaknya karena belum balik, C. Oh, udah belum balik. Kalau ada yang mau belanja-belanja lagi, saya bisa gila, bisa jalan. Karena Pak Bosni itu... Ada Kak Bosni itu... Selamat ulang tahun, Pak Mantri. Saya nggak ngerayain, Bu Lilis. Kan nggak apa-apa, di sini kemarin kan ulang tahunnya kemarin. Nanti mau buka gimana, Pak? Ngerayain nggak apa-apa, Pak. Sekiranya boleh. Ngerayainnya di Bekasi. Di Bintaro, Pak. Di Bintaro ntar, Nen. Apa mau di Kota Wisata, Nen? Di Citra. Oh, di sini akhirnya ada. Sampai Marangi, Pak. Baru buka, Pak. Di Cibubur, Pak. Boleh tuh, Pak. Nggak boleh, penuh terus di situ. Nggak ada prokes. Nggak ada, nanti gue hubungin langsung orangnya. Nih, Pak Mantri, bos gue nih yang mau buka puasa di sini. Nggak gue hukuin. Dari exit tol, udah di-secure, Pak, jalannya, Pak. Iya, sendi clean. Clean area. Kayak khasmat semua, ya? Ya, khasmat semua. Khasmatnya masih di-bagi, ya, Pak. Belum dibagiin, Pak. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Baik partisipan yang melalui Zoom ataupun yang melalui YouTube channel Bino Bersana Group. Pagi. Pagi. Pagi, pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, kere. Selamat pagi juga untuk Bapak-Ibu BOD, Bapak Daniel, Bapak Prawiro, dan Ibu Elida. Yang pastinya terima kasih Bapak-Ibu sudah boleh hadir di acara kita hari ini resosialisasi mengenai protokol COVID-19. Pagi-pagi di hari Sabtu, Bapak-Ibu, teman-teman semua sudah boleh hadir baik melalui YouTube ataupun melalui Zoom. Saya akan ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi dan kehadirannya. Sebelum kita mulai untuk acara hari ini, mungkin akan ada sedikit kata sambutan dan pembukaan dari Bapak Daniel dipersilakan. Selamat pagi, Pak Wiro, Bue Elida, Pak Basi, Pak Tommy, rakan-rakan semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Saya mungkin mulai menyampaikan sesuatu ini yang sharing sedikit ya. Mungkin Anda tahu belum lama ini saya kehilangan kedua orang tua saya. Mungkin ada yang bilang ya memang sudah tua. Ibu saya 86 tahun. Saya 91, tahun ini 92 tahun. Ibu saya memang kondisinya memang quite quick ya. Kondisi ginjalnya juga sudah tinggal satu. Dia pernah kena cancer di ginjal satunya, tapi survive 20 tahun yang lalu. Saat ini memang setelah COVID-19 agak menurun kondisinya, karena memang saya jarang, nggak bisa lagi ngajak dia jalan kaki, dan lain-lain seperti yang saya lakukan setiap N. Ayah saya, on the other hand, very fit. Isianya 91 tahun. Mungkin saya rasa saya aja nggak bisa nyanyiin dia ya. Kalau dia berenang itu masih bisa. Senin sampai Sabtu itu seribu meter. Betul-betul seribu meter, 20 kali kali 50 meter. Ukuran olimpik. Dan itu dilakukan terus-menerus sebelum COVID. Jadi kondisinya nggak ada masalah, tidak ada penyakit apapun. Dan dia masih mau ke sini, habis ini mau ke sini, mau hadiri anak saya, mau ngajak cucu-cucunya ke China, dan lain-lain. Jadi masih banyak yang dia mau lakukan. Ya, unfortunately, setelah vaksin, agak lose. Jadi ini yang memang saya kadang-kadang berpikir, dan saya ingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang nanti akan vaksin, ataupun sudah vaksin, berhati-hati. Setelah vaksin itu tidak membuat kita menjadi Iron Man atau Superman. Tetap rentan. Itu hanya, mungkin ya ada yang namanya efektifnya itu cuma ada yang 60, ada yang 74, ada yang misalnya AstraZeneca juga, ada yang bilang 80 sekian, tapi nggak ada yang 100%. dan itu pun tidak menjamin bahwa dengan mutasi virus yang begitu pintar, begitu jahatnya dia, dan kita akan, apa namanya, akan bisa, apa, vaksinnya kita itu bisa, bisa ampulah, gitu ya. Antibody kita, dia nggak kenal nanti, ada mutasi baru. Jadi bisa buru muka seribu mungkin. Jadi ya karena kasus itu, ya setelah ayah saya vaksin, kemudian ya mungkin agak lus, ring ke pasar, dan lain-lain ya, akhirnya kena. gitu, yang kenanya, banyak, banyak sekali orang ya, karena, ada kakak saya kebetulan, mau rawat ibu saya, datang dari luar kota, dan lain-lain. Nah, long story short, kena semua, dan, orang tua saya, akhirnya meninggal. Ditambah dengan satu, ada saudara saya juga meninggal. Saya cuma ingatkan gini, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan anggap penteng. Ya, dan saya berharap, Anda tidak mengalami apa yang saya alami. Ya, kehilangan tiga anggota keluarga, yang dalam kondisi, dua diantaranya, sangat sehat sekali. Ya, sangat sehat sekali, tanpa gejala apapun, tanpa comorbid. Tapi, ya, unfortunately, they pass away. Dan ini saya tidak harapkan Anda, saya lagi, Anda kehilangan, anggota keluarga Anda, maupun Anda sendiri. Jadi, saya mulai dengan cerita yang mungkin, tidak begitu enak, menceritakan pengalaman pribadi saya, dan, it hurts, ya, dari mulai, tidak bisa terima, merasa kehilangan, sampai, saya bisa mulai menerima, tapi selalu sedih. Selalu sedih. Dia itu mendalam sekali. kalau sakit biasa, kita bisa ngalami, mungkin tahu ya, pelan-pelan itu hilang. Tapi ini, mendadak, dan, virus ini memang jahat banget. Anda tidak berisah prediksi, apa yang akan terjadi, dengan diri Anda. Jadi, jangan anggap main-main. Saya cuma ingatkan itu, jangan anggap main-main. Anda mungkin hari ini, bisa oke, waktu kalau misalnya, kita suatu hari, amit-amit kena, ya, tiba-tiba gone. Tadi saya baru jalan sebentar, ngajakin anjing saya, cuma buat, apa, TAB sebentar, ketemu dengan tetangga, dia bilang, ya, baru saudaranya itu, sudah mau keluar dari rumah sakit, anak muda, sudah sehat, sudah telepon-telepon, aku mau keluar, gitu. Ya, next following day, die. Kita mungkin, lebih suka dengerin yang, banyak yang sembuh, banyak yang kena, dan sembuh. Dan kita mulai self-denial. Ya, mulai self-denial, bilang, gak apa-apa, gue kena, kenapun nanti, gak apa-apa, akan sembuh. Ya, tapi coba dengerin kata-kata, cerita-cerita, tentang bagaimana, banyak orang juga, yang kena dan meninggal. Saya sempat masuk ruang isolasi di ICU, waktu saya ketemu besok bapak saya, di tuah hari terakhir sebelum bapak saya meninggal, saya pakai APD lengkap, dan saya lihat sendiri bagaimana, apa yang terjadi di sana. Mengerikan, mengerikan. Ya, kata saya yang kena, ada satu, dan ponakan saya di dalam, tiap hari ngeliat, ada yang masuk ICU, berapa hari, dua, tiga hari, keluar, dibungkus. Masuk baru, keluar, dibungkus. Ya, jadi kalau Anda, dan kita semua, masih menganggap ini penyakit yang remeh, ya, by all means, saya sebagai pimpinan usaha ini, saya tidak mau kalian dan anggota keluarga kalian, satu pun yang terkena. Saya berharap begitu. kalau kita lihat data kita di Semarang, beberapa orang kita kena, dan yang terjadi, mereka survive, tapi ada juga yang, beberapa orang, yang terkena, bukan karena mereka yang terkena, tapi anggota keluarga mereka kena, dan orang tuanya banyak yang meninggal. Dan itu sesuatu yang tidak bisa di recover. Ya, Anda mau bangkitkan mereka juga gak bakal. Ya, mungkin baru, ada yang lihat media sosial ya, atau di detik.com, ada satu artis, yang suaminya tuh, rambut panjang, saya gak tahu itu namanya siapa, katanya cukup top, kemarin juga meninggal. Jadi, saya sampaikan hal-hal meninggal itu mungkin gak enak ya. Tapi ini cuma menyadarkan kita bahwa, perilaku masyarakat kita, seperti Anda ketahui, akhirnya ini agak loose. Kalau Anda lihat ya, dari dua minggu sampai pertengahan April, relatif itu, kasus COVID di Indonesia, relatif itu terkontrol. Dulu mungkin 10 ribu, turun 9 ribu, lihat ya angkanya, 8 ribu, 6 ribu, dan bahkan terakhir 4 ribu sekian. Di Jakarta sendiri, dulu, satu hari itu bisa 3 ribu. Sekarang, di bawah 1 ribu. Sempat waktu itu 400. Saya gak tahu apakah kita gak punya dana untuk tes lagi atau gimana. Tapi, tercenderungan waktu sampai pertengahan April itu cenderung, masyarakat cukup terkontrol. Nah, masuk minggu setelah minggu kedua itu, itu mulai itu. Saya pikir ada fenomenal, karena ada mulai vaksin salah satunya, mulai banyak vaksin, sehingga merasa, oke, I'm okay deh. Saya udah punya kekebalan mungkin. Hal yang kedua, ada acara, ada mulai ada acara, buka puasa bersama. Karena kebetulan masuk bulan puasa. Nah, mulai ngumpul, mulai acara buka puasa, dulu restoran, strictly, mereka implement 50%. Setelah buka puasa, setelah masa bulan puasa, Anda lihat restoran-restoran, pas jam 5, jam 6, full persen. Pak Wiro sampaikan ke saya, dia lewat garak lapa gading, itu full, sampai melebar. meluber ke luar. Jadi hal-hal begini ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita melihat mulai lus. Dan mulai Anda lihat sendiri di media sosial, di berita-berita, klaster-klaster keluarga itu terjadi. Klaster, apa namanya, mungkin ada yang beribadah, sekali kena 50 orang. Ada yang beribadah, sekali kena 20 orang. Orang mulai nggak takut lagi. Buka puasa bersama dianggap sesuatu yang mengasihkan. Mulai masukin media sosial. Jadi di TikTok dan lain-lain. Nggak ada yang takut. Padahal kalau Anda perhatikan, positivity ratenya itu, lihat, saya nggak tahu itu di-share ke teman-teman semua atau tidak, cenderungnya, di Indonesia itu selalu di atas 10%. Anda bayangkan 10 sampai 3 naik sampai 13% saja. Kalau di 100 orang itu, kalau 10 sampai dia naik jadi 13%, artinya ada pertambahan 3 orang, di tes 100 orang ada pertambahan 3 orang yang positif. Bagaimana yang 3 orang ini akhirnya nyebar-nyebaran lain-lain. Itu 10 sampai ke 13% itu besar sekali. Jadi kita harus aware, masyarakat sekarang sudah lose. Disuruh jangan mudik, tahun lalu udah nggak mudik, tahun ini abis-abisan mati-matian mau mudik. Saya nggak bisa bayangkan. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Tolong Bapak Ibu sekalian dan keluarga Anda jaga tahan. Kemarin saya sampaikan waktu kita meeting dengan SFA, bulan puasa ini yang kita harus tahan kan, kita harus menang dari nafsu. Menahan nafsu. Kita harus menang dari menahan keinginan kita, egonya kita. Menahan dari keinginan kita untuk bersenang-senang. Menahan keinginan kita untuk kumpul-kumpul. Menahan diri kita untuk melakukan apa yang kita anggap itu kita suka. Bukan menahan diri, dari apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Itu yang diajarkan oleh Kama. Menahan nafsu. Dan kalau kita mau menang, itulah kemenangan kita yang sejati. Mungkin nanti Pak Ustadz Sumantri bisa tambahkan, mungkin memberikan wawasan lagi kepada kita semua. Tapi inilah, saya bukan pandai khotbah atau pandai ini. Cuma itu sesuatu yang saya pikir, di bulan puasa ini saya melihat bahwa itulah sebenarnya inti kita berpuasa. Inti kita menjaga kita untuk menang dari hal-hal begitu. Anda yang tidak berpuasa, termasuk saya, kita belajar. Saya berharap semangat ini bisa membuat kita lebih cerdas, lebih bijaksana untuk tidak melakukan apa yang, apa namanya, arahan dari board of director, dari pimpinan Anda. Jangan anggap itu sesuatu, ah, gue udah tahu lah, gue tahu apa yang gue bisa lakukan. Jangan, ya. Saya berharap Anda bijaksana, Anda hati-hati untuk melakukan, mempertimbangkan segala sesuatu. Jaga diri Anda, jaga keluarga Anda. Nah, untuk penutup, saya ingatan kemarin juga adalah back to basic. Back to basic apa? Ingat tahun lalu, waktu COVID baru masuk ke negara kita, lockdown semua, dia pada takut, beli makanan juga nggak berani, ya, pergi juga nggak berani. Namanya, yang kita lakukan adalah apa? Semua berani pada, semua pada pakai masker. Ya, saat ini, misalnya kalau Anda mungkin orang Bandung, kita ke Semarang juga, itu kayak nggak ada COVID tuh. Saya takut banget, makanya nggak berani keluar kalau saya ke Semarang. Udah, langsung dari pabrik, udah, langsung pulang mes aja dah, makan di pabrik, ya, langsung pulang. Ya, nggak kemana-mana. Padahal pengen tuh makan soto, kata Pak Bazi, makan bakmi apa, Agus lah, bakmi Tomi lah, kalau ada bakmi Wiro, kalau perlu. Nggak, atau bakmi-bami yang. Nggak ada. Kita Semarang, udah kerja, langsung masuk mes. Kunci diri, isolasi. Jadi, pakai masker Anda, kita harus jadi contoh. Ya, saya berharap Insan Bina Busana Group, kita jadi contoh, menjadi duta masker. Kemarin Bu Jenny share di grup, itu bagus banget. Pakai double masker kalau perlu. Ya, karena sekarang mulai ada virus dari India. Virus dari India jahat, Bapak-Ibu sekalian. Dia bisa nari-nari di pohon. Dia lihat tiang, dia ngeles. Iya kan? Dia bisa kesini-sana. Makanya segampang dia untuk menularkan. Dia nggak kaya seperti virus-virus biasa. Dia ketemu musik, musik dandut. Dia pikir, wah ini bagus, ini kayak negara gue. Gue masuk, udah langsung masuk ya. Mungkin saya bisa, mungkin begini-gini ya, Pak Tommy. Jadi ya, kalau perlu, pakai masker double. Itu yang benar. Sekarang saya udah mulai ikutin tuh ya. Jadi pakai masker, pakai masker medis, kalian pakai surgical mask, tambah satu masker lagi, masker kain. Buat supaya kita benar-benar terlindungi. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Logik nggak? Menurut saya logik. Ya, ada satu filter lagi. Kalau perlu, Anda bawa satu baskom lagi tuh ya. Supaya nggak kelihatan muka kita. Sama sekali ya. Cuman, mungkin ini job, but it is very serious. Pakai masker kita dimanapun Anda berada. Kedua, lakukan social distancing. Nggak usah ngumpul-ngumpul dulu. Nggak keren. Saya bilang nggak keren. Sekarang yang ngumpul itu, saya bilang, lu malah nggak keren. Karena lu jadi nggak bijak. Lu jadi orang yang nggak bisa pikir. Kalau dua kan keren. Anak saya, dua-duanya remaja. Saya bilang, oke, nggak usah ngumpul. Susah anak remaja ini. Tapi akhirnya mereka ngerti. They stay at home. Kalau pergi pun, saya bilang, udah, lu pergi sama bapak-bapak, api, mami. Kita pergi, misalnya, hanya untuk cuman ke fresh air. Bareng-bareng. Udah pulang lagi. Sekarang kalau misalnya Sabtu minggu saya jalan, anak saya yang besar nggak ikutin saya. Cuman berdua aja. Lalu saya yang lain. Saudara, jadi bapak-ibu sekalian, saya mungkin ada yang 5M, ada yang 3M. Saya minta back to basic aja. pakai masker Anda, lakukan social distancing, itu termasuk jauhi kerumunan. Kalaupun ya, nanti mungkin ada panduan, mungkin dari DKM, bisa menyampaikan, apa namanya, arahan, guideline, kalaupun mojolah, seperti apa. Mungkin saya nggak masuk sana, karena bukan pakarnya, tapi mungkin itu belum dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah keselamatan semua umat. Jangan sampai ada satu orang yang sakit, akhirnya menularkan yang lain. Pandemik ini belum berakhir. Pak Daniel, ke-mute kayaknya pak. Suaranya pak. Oke. Jadi pandemik ini belum berakhir, saya tutup ini. Dan, saya rasa mungkin bisa sampai tahun depan ya. Tahun depan. Jadi jangan kaget, kita harapkan mungkin sampai tahun ini, cuma kelihatannya kondisi yang ada, yang berkembang di beberapa negara lain, masih malah memburuk. Bisa second wave, ada yang third wave. Kamboja yang sebelumnya tidak ada kasus sama sekali. Minggu, beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan country managernya Adidas, disampaikan satu pabrik, itu gara-gara satu pabrik langsung kena 600 orang. 600 orang kena klasternya. Itu akhirnya lockdown sekarang. Itu terjadi, itu nggak berkini. tidak berkesudahan tuh. Kalau misalnya itu tidak berkesudahan kasih Tuhan atau apa, ini tidak berkesudahan itu spreading. Anda lihat itu tiap hari. Saya lihat ini Kamboja. Kenapa saya mau lihat itu? Saya berharap dia lockdownnya, mungkin ini pengharapan yang salah dari saya. Saya berharap dia lockdownnya makin lama, supaya transfer order dari Kamboja ke pabrik-pabrik kita di Semarang. Mungkin itu sesuatu yang nanti namanya blessing disguise buat kita. tetapi Anda lihat hal begini ya urusan kecil satu orang masuk 600 orang terpapar. It's not joking, man. It's not joking. Dan akhirnya satu negara itu harus ter-lockdown dari saat gara-gara satu pabrik nyebar dia. Hebat banget itu. Anda lihat saya nggak usah cerita tentang India Anda tahu sendiri apa yang terjadi Anda lihat kasus mereka kasus kita sebut kasus baru di Indonesia itu sama dengan jumlah orang yang meninggal di India satu hari. Mengerikan loh. Mengerikan sekali. Dan ini virusnya sudah masuk ke sini. Jadi jauhi kerumunan social distancing nggak usah lakukan itu. jaga. Saya rasa itu aja Bapak Ibu sekalian. Saya berharap sebelum kita masuk ke Hari Raya Iduf Fitri perkenankan saya untuk mungkin terlalu awal tapi kesempatan ini mungkin kita nggak ketemu setelah mendekati lebaran saya mengucapkan minalajin wafaijin mohon maaf lahir dan batin dan paling penting adalah saya mengucapkan semua kita untuk tetap sehat tetap aware tentang pandemi ini dan saya berharap Anda dan seluruh keluarga Anda bisa sehat dan selamat dari pandemi ini dan kita semua akan kembali beraktifitas sampai suatu hari we don't know when sampai suatu hari semua orang atau misalnya vaksin ini bisa ini dan virus itu lama-lama menjadi sesuatu kayak flu biasa tetap akan ada orang yang kena tapi nggak akan fatal atau tidak menyebar seperti sekarang saya rasa itu saja saya kembali kepada apa namanya Chris terima kasih terima kasih Pak Daniel untuk sharingnya untuk kata sambutannya dan sedikit pesan-pesan untuk kita karyawan Bina Busana sebelum kita lanjut lagi ke acara lebih jauh lagi mungkin ada sedikit pengumuman bahwa dalam rangka acara ini kita mengadakan giveaway untuk teman-teman karyawan Bina Busana Interpolsab Dua Gadung caranya gimana giveaway-nya ini silahkan nanti teman-teman boleh foto bersama keluarga dalam kesegiatan sedang menonton acara live YouTube channel ini nah kemudian post foto teman-teman di IG story jangan lupa mention at binabusana.id kemudian ketentuannya mohon untuk IG-nya jangan private dan sertakan juga hashtag ramadhan aman dan hashtag BPI bebas covid nanti akan ada hadiah menarik berupa saldo gopay atau opo untuk dua pemenang terbaik jadi selanjutnya teman-teman boleh dikumpulin keluarganya nonton sama-sama acara live YouTube ini kemudian foto sedang menonton acara ini lalu post di IG story nanti di akhir acara juga akan ada pulis di kulisnya ini boleh silakan teman-teman lihat di postingan instagram at binabusana.id postingan yang terakhir oke kita lanjut ke acara berikutnya saya mohon izin share untuk ada video jadi ini merupakan video testimoni dari rekan-rekan kita yang pernah menjadi pasien COVID-19 dan ada beberapa cerita mengenai bagaimana perjuangan mereka melalui virus COVID-19 ini dan bagaimana perasaan mereka ketika diponis mengidap penyakit COVID-19 kita boleh saksikan sama-sama saya izin share screen terima kasih terima kasih selamat menikmati sampai diminta oleh dokter dan suster saat saya berada di rumah sakit setelah 3 minggu saya dilawat saya dikembalikan pulang oleh dokter saya sangat senang saat itu tapi satu ketika ada dokter yang tidak mengizinkan saya pulang karena beberapa pembongan disitu saya sangat parah dan mengelopan kemarahan saya kepada dokter tersebut saya pikirnya ya saya sih bisa tenang lagi tapi ya sedih sedih dan takut makin aku kok masih harus dirawat akhirnya saya melanjutkan lagi merawat penapos ini kayaknya ya berikan dan setiap hari saya gak tahu apa yang terjadi dengan saya saya sadar bahwa kesehatan itu sangat penting tapi pandemi di situasi saat ini tidak bisa hanya yang menjaga kesehatan kita harus juga semuanya sama-sama saling menerakkan PSBB atau menerakkan jaga jalan karena kalau sakit atau kena penyakit ini kita gak tahu wakakan asib kita bisa lanjut atau yang berakhir di rumah sakit itu yang saya takutkan yang akan saya rasain campur aduk saya gak pernah nyangka kalau saya dan gori saya terinfeksi virus COVID-19 dan di saat yang bersamaan saya juga larut kehilangan ayah saya Saat itu saya merasa hancur Tapi saya juga punya tanggung jawab Untuk menjaga ibu saya agar selalu happy Biar imunnya juga gak turun Saat itu saya kesel banget Karena Libungan sekitar saya selalu menanyakan Kapan sembuh Tangga saya Bahkan ya PRT dan sebagainya Selalu menanyakan saya Yang mana ngebuat saya yang juga sedih Padahal Saya juga gak mau ada di situasi ini Tapi mereka seolah-olah Juga gak mau tahu Awal Juni saya terpapar COVID Lalu menjalankan seluruh seluruh bandiri Selama satu minggu Selal itu saya menjalankan swab test Dan akhirnya saya dinyatakan negatif Bagi kalian di luar sana Yang terpapar COVID juga Jangan berkecil hati Jangan panik dan stres Kita tetap harus mempertahankan imun kita Agar dapat sembuh Disiplin dan isolasi mandiri Adalah kunci untuk sembuh dari COVID Jangan lupa juga berdoa Kepada Tuhan yang Allah kuasa Agar kita terpuli Mari kita disiplin Dengan menerakan protokol kesehatan Agar badai ini Tidak berlalu Dan kita bisa kembali Ke situasi Seperti sedia kalah Baik berikut tadi Merupakan testimoni Dari beberapa teman kita Yang pernah terkena virus COVID Pasti lagi kembali lagi Pesannya untuk selalu menerapkan protokol COVID-19 Yang pasti 5M Dan paham menjaga jarak juga Satu sama yang lain Oke untuk selanjutnya Akan ada sedikit materi Yang akan dibawakan oleh Bapak Prawuro Dipersilahkan Pak Saya ingin share Suara saya terdengar ya Terdengar Pak Ya Baik selamat pagi Bapak Ibu sekalian Karyawan dari PT Bina Busana Internusa Beserta dengan keluarga Saya mau Ngucapkan terima kasih dulu nih Sebelum saya mulai Mau meluangkan waktu ya Hari Sabtu Libur Weekend Yang harusnya mungkin bisa lebih santai Tapi ternyata Harus ngumpul nih Ada urusan apa gitu Dan Kayaknya ini sesuatu yang sudah kita pernah Sudah kita pernah Dengar sebelumnya Bisa jadi gitu ya Dan Kenapa kita mesti melakukannya di pagi hari Tadi sudah dijelaskan Sebelum acaranya dimulai Sebetulnya Idealnya memang malam Di hari biasa Dan di 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 Kantor Tetapi Karena di Bulan puasa Dan kita ingin menghormati Rekadakan kita yang beribadah puasa Ya kita Karena ada terawih Dan Dan Acara buka puasa Ya di rumah Bersama keluarga Jadi kita akhirnya memilih Untuk membagi menjadi dua segmen Di hari Jumat dan di hari Sabtu ini Secara berturut-turut di pagi hari Jadi itu ya Terbelakangnya Bapak Ibu Dan Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Jadi ini judulnya Resosialisasi protokol kesehatan Bina Busana International Group Mungkin Bapak Ibu juga Tanpa saya Run through Presentasi yang Nanti Sekitar 5 slide ini Sudah bisa nebak Saya bakal ngomong apa Aduh ini same old Same old Membosankan Yang didengar ini Saya udah dengar setiap hari Di Di media sosial Di televisi Dengar di kantor Atau mungkin kantor dari Keluarga juga Mendengarkan ini Setiap hari udah kayak minum obat Betul-betul Cuma logiknya seperti ini Kalau misalnya ada Satu orang saja Satu orang saja ya Yang tadinya tidak paham Karena misalnya dia mendengarkan ini Dan dia menjadi paham dan Sadar It's worth it It's worth it Karena kita tidak tahu Satu orang yang tidak paham Dan tidak sadar itu Bisa melakukan perbuatan Yang tidak bertanggung jawab Dia bisa tertular Berbahaya untuk dirinya sendiri Dan berbahaya untuk orang banyak And Frankly speaking That's how the virus works Kenapa dari satu kasus Ground zero di Wuhan Hari ini sudah I think 160 juta Yang terkena di seluruh dunia Yang meninggal itu juga sudah jutaan Saya sudah lost count Mungkin puluhan juta Empat puluhan juta Something gitu ya Baik silahkan Gris Slide pertama Nah ini kasus yang kita zoom in Di Indonesia Jadi Pertanggal 28 April Kita merekord Ada 1,6 juta kasus Dan ada 45 ribu yang Sudah meninggal Terrekord Terrekord Swap Dan meninggal Dinyatakan memang Covid Pelik rumah sakit Nah Indonesia itu Tadi sudah dijelaskan Lepada Daniel Bahwa kita punya Positivity rate itu Selalu double digit Ya saya pernah melihat Waktu lagi tinggi-tingginya Di Januari-Februari itu Sampai 20-an persen lebih Itu jadi Kombinasi antara Antigen dan Antara PCR Antigen dan non-antigen Jadi itu Sampai 20 persen lebih Ambang batas WHO Yang aman Itu sebetulnya adalah 5 persen Sudah ditetapkan Indonesia sampai hari ini Agak turun Seiring dengan penurunan kasus Tapi tetap Positivity rate itu Berkisar antara 10 persen sampai 15 persen Naik turun di situ saja Dan ada kecenderungan Meningkat Di beberapa hari terakhir Artinya Kita pengetesan itu kurang Kalau pengetesan itu kurang Kalau pengetesan itu kurang Artinya sebetulnya Kasus yang tercatat Sama kasus yang real terjadi Itu sebetulnya Tidak sama Dan pasti Kasus realnya Akan jauh lebih banyak Daripada ini Dan di negara lain Di Asia juga Mengalami peningkatan Kasus COVID-19 Di Singapura Walaupun Sangat terkontrol Tapi Bukan berarti Mereka juga Relatively aman Ada juga Tingkat kematian Di Singapura Beberapa hari Satu orang meninggal Satu orang meninggal Malaysia yang sempat Dipuji-puji juga Bagus Kemudian Tiba-tiba Spike up lagi Dan sampai Mereka harus melakukan Lockdown Kalau tidak salah Di Malaysia India juga sama Mereka juga Sempat sangat bagus Di bulan Di awal tahun Tiba-tiba Dari 100 ribu Turun ke 10 ribu Kasus Dengan jumlah Populasi 1,3 miliar Sehingga menjadi Benchmark Seluruh dunia Waktu itu Sampai masuk Kesemua Berita di seluruh dunia Dan Tiba-tiba Sekarang Satu hari Bangun tidur Sudah 400 ribu orang Kena Dan itu Belum ada Sains Kalau kita lihat Grafiknya Untuk turun Setiap hari 4 ribu orang Meninggal Dan itu Naik terus Setiap hari Kalau kita melihat Itu horror story Sampai Krematorium Katanya Rangka-rangka Besinya Sampai meleleh Semua Karena Tidak pernah Berhenti Satu hari Bisa kerja 20 jam Untuk Mengkremasi Jenasa-jenasa Karena Meninggal Karena COVID Jadi Virus ini Juga Sangat Selain pintar Tadi ya Bisa menari-nari Meliuk-liuk Melihat celah Untuk masuk Virus ini Juga Cenderung Akan menghukum Orang-orang Yang lalai Dan orang-orang Yang gampang Berpuas diri Berpuas diri Saya tadi Ngambil contoh Malaysia Dan India Tersebut Jadi Kedua negara Ini menurut saya Complacent Jadi mereka Karena sudah Merasa hebat Tambah lagi Vaksinasi And they think They manage this Very well Akhirnya mereka Terutama India Akhirnya mulai Dibuka Sebebas-bebasnya Ada kampanye politik Ada kegiatan keagaman Yang mandi bersama Di sungai Gangga Selama Beberapa hari Sampai 3 juta orang Mumpul semua Tanpa prokes Masuk dalam sungai Mandi bersama Dan itu adalah Titik-titik Mulainya Pandemi yang disebut Tsunami COVID tersebut Dengan varian-varian Barunya Oke Next slide Next slide Please Di Indonesia Sekarang ini Sudah minggu terakhir Memasuki minggu terakhir Di bulan Ramadan Dan Minggu depan Itu tanggal 12 Ya 12 dan 13 Ya Pak Menteri Itu Umat muslim Akan merayakan Hari Raya Idul Fitri Dan Ini perhelatan Masal yang tertunda Sebetulnya Tahun lalu itu Kondisinya Masih lockdown Masih tertutup Tidak boleh buka Tidak boleh beribadah Ke rumah ibadah Dan sebagainya Berbeda Sangat kontras Dengan tahun ini Sekarang ini Relatif dibuka semua Karena saya berpikir Juga pemerintah Tidak mungkin lagi Melakukan hal yang sama Seperti tahun lalu Akan sangat berdampak Pada ekonomi Dan kita sudah Tanpa sadar Hidup satu tahun Barengan Satu tahun lebih Berbarengan Dengan pandemi ini Dan Harusnya kita sudah Jauh lebih Paham Lebih pintar Untuk bisa Berdampingan Untuk tidak terkena Dengan virus ini Penularan itu Yang paling banyak Sekarang ini Dan kita melihat Juga di kantor Kalau dulu Waktu awal-awal Pertama kasus Tahun lalu Sempat terjadi Ada penularan Di kantor Karena protokol Kesehatannya Waktu itu Kita masih Bingung ya Jadi kita Belum Mengerti sekali Harus melakukan apa Tapi Bulan Mei Tahun lalu Sampai Juni Kita tingkatkan Protokol Kita improve Terus sampai hari ini Dan syukur Alhamdulillah Sampai hari ini Kita melihat Bahwa penularan Dalam kantor Itu boleh dibilang Sudah tidak ada Tapi Ada beberapa Karyawan kita Terutama di Pulau Gadung Itu yang kena Kenapa Tapi Banyakan itu Kenanya ternyata Dari kluster Di rumah Di keluarga Jadi Bisa dari Pasangan Atau bisa dari Orang tua Atau dari anak Atau bahkan Kalau misalnya Rekan-rekanan yang punya ART Dan driver Dan sebagainya Itu juga bisa Kecuali Terutama Kalau misalnya Mereka pulang pergi Setiap hari Karena kita tidak bisa Mengawasi orang 24 jam di luar Seperti apa Dan itu adalah resiko Resiko besar Bapak Ibu sekalian Kemudian Silaturahmi Halal bihalal Ini juga hal yang Orang Indonesia Suka bilang Biasanya Sudah tradisi Tapi Mari kita berpikir Tidak emosional Mari sejenak Kita berpikir Rasional Karena ini Benar-benar perlu Pemikiran rasional Bahwa Apa sih yang ada Di dalam Protokol 3M atau 5M itu Salah satunya adalah Menghindari kerumunan Virus ini Butuh inang Yang sehat Untuk bisa Masuk Berkembang biak Dan Mencari cara Untuk bisa menelari Orang lainnya That's how they Replicate Themselves Jadi bagaimana Mereka Melakukan Multiplikasi Akhirnya menjadi Pandemi Seperti hari ini Jadi selalu Ngincar kerumunan Selalu mengincar Manusia yang sehat Jadi dia menggunakan Manusia untuk Lompat ke Manusia Jadi sebetulnya Penyebab masalahnya Manusia juga Sebetulnya Virus itu Sebetulnya Tidak bisa berkembang Kalau manusia Semua melakukan Social distancing Dengan baik Memakai masker Sebetulnya Jadi Again saya bilang Halal dihala Silaturahmi Secara fisik Itu sangat berbahaya Tempat wisata juga Keramaian juga Kita Tahun ini dengan tahun lalu Itu juga sangat berbeda Jadi Ini bukan sesuatu Kepentingan yang 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 Primer ya Kalau kepentingan primer itu Susu habis Anak Kita mesti Kita harus keluar Ke Alphamart Indomart Harus beli Atau mesti ke supermarket Ya udah Beli Lakukan dengan baik Protokol Yang ketat Tapi kalau Mau berwisata Saya pikir itu Sesuatu yang kita bisa kunda Kembali lagi Saya mengajak Rakan-rakan sekalian Dan keluarga Untuk berpikir Rasional Mengalahkan Nasuh sesaat Demi kepentingan Yang jauh lebih besar Baik Selanjutnya adalah Klaster kantor Dan ini biasa Setelah hari raya Idul Fitri Itu sangat Beresiko juga Kalau misalnya Dari luar itu Ternyata sudah kena Dan masuk ke kantor Hari pertama Dan itu akhirnya bisa Bisa membuat Bubar semuanya Next Grace Nah inilah disiplin 5M Ini berkembang terus Dari 3M Terus sekarang Menjadi 5M Sebetulnya Balik lagi tadi Kembali ke basic Pakai masker aja Masih suka salah Jadi waktu Pakai masker itu Kalau misalnya Ada yang ngawasin Baru pakai Itu sering terjadi Atau kalau dipakai Diturunin Di bawah hidung Di bawah mulut Ditaruh di dagu Misalnya gitu Dan itu adalah Cara-cara yang salah Yang sering Tidak disadari Oleh banyak orang Dan itu saja Masih belum baik Nomor satunya Tapi Akhirnya berkembang Menjadi 5M Nomor 2 Selalu mencuci tangan Dengan alkohol 70% Atau dengan sabun Dengan air mengalir Kemudian menjaga jarak Paling dekat 2 meter Antara orang Antara manusia Kemudian Membatasi Mobilisasi Berpergian Termasuk mudik Dan tamasya Menjauhi kerumunan Ruangan dengan Ventilasi buruk Nah ini semua Kita bicara tentang Kemungkinan Bapak Ibu Jadi orang Ada yang bilang Pak Saya pergi Keluar-keluar terus kok Tapi hari Sampai hari Saya sehat Saya fit Anda tidak tahu Apakah Anda sudah Kena atau tidak Jadi bisa jadi Kita OTG Dan kita sudah Menularkan Kita sudah kena Dan menularkan Ke orang lain Dan orang lain Mungkin tidak seberuntung kita Atau mungkin betul Kita semua Tidak kena Belum kena Kenapa? Karena virus ini Bermain dengan Kemungkinan Sesuatu yang tidak terlihat Kita tidak tahu Tapi kalau kita Bermain-main terus Dengan kemungkinan ini No matter how small Kalau kita ulang-ulang terus Jadi kita datang ke kerumunan Sekali kita tidak kena Kita coba terus Kita sama seperti Menggali liang kubur Kita sendiri Karena Eventually Saya bilang Pada satu saat Kita pasti akan kena Jadi itu sudah terjadi Dimana-mana Oke next Grace Nah berdasarkan Surat Endaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang ibadah Ramadhan Panduannya Dan idul fitri 1442 hidriah Tahun 2021 Maka Dengan ini perusahaan Dalam hal ini Saya Satu Wakil dari Management Dari perusahaan Menghimbau kepada Rekan-rekan sekalian Dan keluarga Untuk Tolong menghindari Acara gathering Karena Tekanan sosial itu kuat Kalau sudah ngumpul Terus mesti foto bareng Semua lepas masker Kita Kita pakai masker Jadi kita merasa Kayak aneh sendiri Jadi Paling baik adalah Untuk menolak Dan membuat Circle kita Menjadi kecil sekali Jadi kita cuma Kalau mau buka puasa Bersama ya Di rumah saja Beli makanan Dari luar Atau masak sendiri Berbarengan dengan Keluarga dekat kita Di rumah Jadi keluarga yang Tinggal satu atap Satu rumah Kemudian Saur on the road Dan juga Kami minta Untuk dihindari Dan takbiran keliling Saya pikir Kalau di back office Mungkin kurang ya Gak banyak yang Mau ikutan takbiran keliling Dan ini sudah Dilarang oleh PMDA Protokol khusus Pada saat silaturahmi Kalau misalnya Memang harus melakukan Silaturahmi Paling aman Nomor satu Dijamin Tidak akan terjadi Penularan Virtual Seperti sekarang Meeting Sekarang Dan 5M itu Apabila harus ketemu fisik Tidak boleh ditawar Jadi ya Harus jaga 2 meter Pak Gimana caranya pak Silaturahmi Jaraknya 2 meter Sama keluarga dekat Ya sudah Balik ke nomor satu Virtual aja Kalau gitu Terus jangan Makan bersama Jadi harus makan Jika harus makan bersama Tetap harus jaga Jarak 2 meter Mana enak pak Makan jaraknya 2 meter Dan tidak berbicara Saat makan Ya pak Masa makan doang Apa bedanya Sama makan sendiri di rumah Ya sudah Mendingan gak usah Kalau gitu Balik ke nomor satu lagi Baik Saya lanjutkan Ini adalah slide terakhir Jadi kami minta juga Untuk diperhatikan Selama libur idul fitri Manajemen sudah menerbitkan lagi Dan menegaskan kembali Memo mengenai Mudik Ini sejalan dengan Peraturan dari pemerintah Untuk melarang mudik Dan melarang keluar kota Dan harap dipahami Bahwa apabila itu dilakukan Akan ada konsekuensinya Harap dipahami dengan baik Kemudian Wajib mengisi BBF Setiap hari Tepat waktu Diharapkan Dan diminta Kejujurannya Untuk melaporkan Kondisi kesehatannya Karena ini akan Sangat berguna Apabila terjadi sesuatu Dan membantu personal Untuk melakukan Traceback Karena kita tidak ingin Terjadi penularan di kantor Wajib share location Dua kali sehari Pukul 9 Dan pukul 4 sore Jadi Sharing dari saya Kini saja Saya pikir Sama tadi Seperti Pak Daniel Mungkin Saya tidak bisa Dan kita tidak boleh Bersalaman ya Jadi tidak halal Dan minggu depan Semua akan merayakan Idul Fitri Dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan Minal Aydin Ulf Aizin Mohon maaf Lahir dan latin Sekian Terima kasih Terima kasih Pak Prawiro Untuk penyampaian materinya Nah Teman-teman Diumumkan lagi Sekali lagi Bahwa kita akan Mengadakan giveaway Dalam rangka Resosialisasi ini Caranya Gampang Teman-teman Cukup Ambil foto Bersama dengan Keluarga Dengan kegiatan Sedang menonton Acara live Youtube Ataupun melalui Zoom ini Kemudian Post di IG story Dan jangan lupa Mention At binabusana Dot id Di instagram kita Oh ya Teman-teman juga Jangan lupa Buat Follow ya Instagram kita At binabusana Dot id Ya teman-teman Kebadi di BBI Masa gak follow BBI Kemudian untuk Teman-teman yang Di youtube channel Juga boleh di like Acaranya ini Tadi Dan juga subscribe Youtube kita Yaitu Binabusana Group Seperti itu Nah untuk Ketentuan Giveaway nya Teman-teman juga Jangan lupa Untuk IG story IG nya Jangan di private Kemudian Sertakan juga Hashtag Ramadhan Aman Dan Hashtag BBI Bebas Covid Kemudian Teman-teman juga Boleh dilihat Postingan di Ad binabusana Dot id Akan ada Postingan terbaru Hari ini Nanti akan ada Quiz Quiznya ini Mengenai Resosialisasi Covid hari ini Jadi kalau Buat teman-teman Yang tadi hari ini Lagi ke Nyimak gitu ya Udah Mendengarkan dengan Baik Presentasi dari Bapak Kawiro Kemudian sharing Daripadanya Pasti bisa jawab Quiz hari ini Dan tenang aja Untuk acara Post fotonya Kemudian Quiz hari ini Akan ada Hadiah Berupa Voucher Atau GoPay Ataupun OVO Pastinya Lumayan lah Buat Buat puasa Atau mungkin Mau shopping-shopping Melalui Bisa Bayarnya Melalui GoPay Ataupun OVO Tersebut Oke Bapak Ibu Serta teman-teman Untuk acara Kita di hari ini Sudah selesai Sampai di sini Terima kasih banyak Bapak Ibu Sudah boleh join Di hari Sabtu ini Sudah boleh Berpartisipasi Mendengarkan Resosialisasi Covid-19 Kemudian juga Saya umumkan Kita akan ada Acara virtual Ngabu Burit Bersama-sama Dengan Seluruh BBI Group Baik yang di Jakarta Ataupun yang di Semarang Di tanggal 12 Mei Memang di hari Terakhir Teman-teman Berpuasa Kita akan Ngumpul bersama Yang pasti Tadi secara aman Yang paling aman Tadi mungkin Gak disepitkan Sama Pak Prawiro Itu yang nomor 1 Yaitu Secara virtual Jadi untuk Ngabu Buritnya Kita akan lakukan Secara virtual Mohon kehadiran Dan partisipasi Teman-teman Di tanggal 12 Mei Oke Dari saya sekian Terima kasih banyak Bapak Ibu Untuk partisipasinya Dan selamat pagi Selamat beraktifikan Kembali Pagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih